assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di arsyadah channel channel yang adminnya masih belajar namun dengan subscriber yang carjas dan mempesona kali ini videonya tentang bunyi kasar atau suara kasar di sepeda motor Honda bit k81 jadi buat teman-teman yang mempunyai sepeda motor Honda bit k81 barangkali menemui kejadian suara mesin atau bunyi mesinnya kasar seperti ini temen-temen mohon maaf teman-teman untuk unit yang dipakai untuk tutorial ya itu masih kotor seperti ini teman-teman belum sempat dicuci dan untuk mengetahui penyebab dari bunyi kasar atau suara kasar ini kita akan melepas kampas gandanya teman-teman untuk melepas kampas ganda silahkan teman-teman bisa melepas cover tutup CVT nya terlebih dahulu kemudian lepaskan more driven face nya dengan menggunakan kunci shock 19 lepas mangkok kampas gandanya dan di bagian kampas ganda ini teman-teman silahkan bisa diperhatikan untuk plat kampas gandanya ternyata goyang seperti ini teman-teman kendor plat yang kendor ini adalah penyebab dari timbulnya suara atau bunyi yang kasar tadi untuk memperbaikinya silahkan teman-teman bisa melepas kampas gandanya terlebih dahulu dan nanti kita akan mengganjal plat kampas gandanya agar kenceng atau tidak kendor lagi setelah kampas ganda sudah kita lepas ternyata memang di bagian plat kampas gandanya itu kendor semua teman-teman di ketiga titiknya jadi kocak teman-teman sehingga ketika mesin jalan itu kendornya plat ini akan menimbulkan bunyi kasar kalau digoyang-goyang seperti ini teman-teman itu akan menimbulkan suara yang lumayan cukup keras Oke lanjut lagi teman-teman untuk memperbaiki agar plat klip kampas ganda ini tidak kocak teman-teman bisa membuat ring dengan menggunakan atau memanfaatkan bekas perpak yang bahannya seng atau aluminium seperti ini teman-teman dan sebelumnya silahkan teman-teman lepaskan klip pengunci dari platform drive-nya ada tiga teman-teman untuk melepas klip ini bisa menggunakan tang ataupun bisa menggunakan obeng min potong perpak di bagian yang ada lubangnya buat tiga ring teman-teman kalau misalkan ringnya terlalu tebal teman-teman bisa menggepengkan kembali tentunya dengan dipalu teman-teman dipalu saja biar agak tipis kemudian setelah ring sudah jadi jumlahnya ada tiga pasang ring di bagian as platform drive-nya ada tiga ring yang akan kita pasang dan setelah ring dipasang di as platform drive itu silahkan teman-teman bisa memperhatikan tebal tipisnya ring yang sudah kita buat kalau misalkan terlalu tebal itu nanti klip pengunci nya tidak bisa masuk ke rumah as platform drive-nya jadi nanti bisa saja terlepas jadi pastikan agar ring yang sudah kita buat itu tebal tipisnya sudah sesuai sehingga klip pengunci bisa masuk ke alur as platform drive-nya nanti klipnya berfungsi dengan maksimal teman-teman untuk memasang klip pengunci teman-teman bisa menggunakan tang untuk memasangnya pastikan untuk klip pengunci sudah masuk terpasang baik lanjut lagi teman-teman setelah tadi klip pengunci nya sudah kita pasang semua pasang kembali untuk kampas gandanya dan mohon maaf teman-teman untuk pemasangan kampas gandanya itu saya menggunakan kaki atau tak injak pakai kaki teman-teman dan perlu diperhatikan juga saat memasang mur driven face nya untuk bagian sisi yang rata itu menghadap ke depan sedangkan untuk sisi yang agak cembung atau kurang atau tidak rata itu menghadapnya ke bawah jadi yang menghadap ke depan menghadap keluar itu bagian yang rata dan untuk pemasangan mur ini harus hati-hati teman-teman karena kalau tidak pas terus kita paksa itu biasanya akan terjadi selek atau aus karena memang bentuk dari mur ini sudah lebar tapi dia itu tipis kalau seret jangan dipaksa jadi pastikan agar masuknya mur ini benar-benar sudah lancar atau sudah ringan putarannya oke setelah mur 30 mm ini sudah kita pasang kemudian pasang kembali driven face nya beserta fun bell nya serta pasang mangkok kampas gandanya dan pasang juga untuk mur 19 yang tadi sudah kita lepas dan yang terakhir pasang kembali untuk tutup cover CVT nya gunakan kunci T8 untuk memasang bautnya oke sekarang kita cek hasilnya teman-teman dan inilah suara mesin setelah kita perbaiki oke teman-teman demikian video saya kali ini semoga ada manfaatnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini suaranya seperti apa teman-teman tadi sempat ada bunyi kerincin kerincin oke ini bunyi setelah kita perbaiki untuk plat yang kendor tadi teman-teman ini bunyi kerincin kerincinnya sudah hilang oke teman-teman untuk video saya selanjutnya nanti saya akan membahas tentang yang membeli sepeda motor Honda Vario 150 ataupun Honda PCX 150 dan juga Honda ADV 150 yang dibelinya itu second nanti ada beberapa kondisi yang perlu dan wajib teman-teman ketahui buat teman-teman yang sudah subscribe di channel saya silahkan nyalakan loncengnya dan juga buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ditunggu untuk subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan ikon loncengnya agar selalu mendapatkan update video terbaru dari Arsyada channel oke teman-teman ditunggu di video saya berikutnya terima kasih